Karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. 10 tahun saya ada dalam dunia birokrasi di provinsi Banten di awali kabupaten Tangkrak dan menjadi gubernur Banten. Jakarta tidak bisa sendiri, dia harus menyelesaikan bersama-sama. Untuk itulah lahir konsep Jabodetabek. Nah kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di... Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan untuk segmen ketiga kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan program kerja dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen ini kami mohon untuk ketiga calon wakil gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Suswono. Dan kami akan mengundang panelis Andita Ferseli Utami MPP untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Silahkan. Oke dibuka bolanya. Diperlihatkan ke kamera. Temanya adalah tata kelola pemerintahan. Baik. Selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Gungun Herianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Huruf. Diperlihatkan. B. B. Oke tata kelola pemerintahan huruf B. Baik. Ini dia. Masih tersegel. Silahkan yang bisa. Masih tersegel. Kita lihatkan ke kamera. Ini menandakan kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis terjaga. Dengan baik. Baik kita ingatkan sekali lagi para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Suswono. Pada tahun 2023 Jakarta beberapa kali mengalami kualitas udara terburuk di dunia. Dengan rata-rata nilai air quality index 120 hingga 170 termasuk kategori tidak sehat. Untuk menyelesaikannya Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan industri. Belum lagi penanganan banjir, transportasi terintegrasi, sampah, perumahan dan ketersediaan air bersih. Pada saat bersamaan Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan, bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intragovernment dalam kebijakan publik dan pelayanan publik? Silahkan dijawab Pak dalam waktu dua menit. Ya, tentu saja kolaborasi adalah satu keniscayaan yang harus dibangun. Karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global. Maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor tiga di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik. Dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan. Agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscayaan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia. Karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Masih ada waktu Pak? Masih ada Pak waktunya? Ya saya kira cukup. Cukup? Oke baik terima kasih. Selanjutnya. Jawaban calon wakil gubernur nomor urut satu akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut dua. Bapak Kunwardana kami persilahkan untuk menanggapi waktu Anda satu menit. Terima kasih ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat. Dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. Karena disini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain. Dan yang kedua kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap dan juga handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Jadi dengan internet ke semua warga maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Terima kasih. Baik terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut tiga Bapak Rano Karno atau Sidul. Untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut satu kami persilahkan Bapak Rano Karno waktu Anda satu menit. Terima kasih. Sepuluh tahun saya ada dalam dunia birokrasi di provinsi Banten di awali kabupaten Tanggerak dan menjadi gubernur Banten. Jakarta tidak bisa sendiri dius menyelesaikan bersama-sama. Untuk itulah lahir konsep Jabodetabek. Nah kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Jakarta mempunyai populasi sangat unik. Setiap pagi 14 juta, malam 9 juta. Kendaraannya hampir 10 juta. Dikelilingi 3.000 industri. Kabupaten Tanggerang, Bekasi, Bogor memiliki industri. Dengan tingkat populasi yang sangat tinggi. Nah itulah makanya setelah Jabodetabek ini dilihat. Dikembangkan menjadi agumerasi. Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri. Baik banjir, macet, maupun polusi. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono. Untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Maksud Anda satu menit silahkan Pak Suswono. Terima kasih tanggapannya mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah bagaimana desentralisasi itu harus dilakukan dalam rangka tadi mengurangi upaya pengeluaran atau kebocoran dari anggaran. Yaitu 1 miliar 1 RW untuk 5 tahun dengan cara padat karya. Dan disitulah nanti kemungkinan disitulah padat karya dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua integritas. Para ASN di pemerintah DKI Jakarta ini tentu saja harus tetap memiliki integritas dan penuh melayani transparan dan transformatif. Saya yakin kalau desentralisasi integritas melayani transparan dan transformatif ini bisa dilakukan dengan baik. Saya yakin akan menciptakan kepuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan Jakarta. Terima kasih. Baik terima kasih. Kita sudah mendengarkan jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon wakil gubernur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.